Masa manusia sedang bersedih, bermuram Iya, iya Batu wajah manusia, iya kan Batu wajah manusia Iya, tapi asasinya sedih gitu Kayak merenung gitu Iya kan Gak tahu ini apakah manusia Oke ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu, salam budaya Ketemu lagi di channel Cakra Panorama Dan Pari Kesit ya Kali ini kami berada di Pes 2 Tampu Wono Jadi disini banyak sekali Sebuah situs yang berada tempat ini Salah satunya adalah Eyang Abioso Pari Madren Dan banyak lagi situs-situs perubakala Yang di tempat ini ya Ini adalah salah satunya Batu yang sangat unik Batu-batu yang sangat besar sekali Nah ini Kalau kita lihat Itu seperti Kepala naga teman-teman Nah ini seperti kepala Ular ya Seperti kepala ular piton teman-teman ya Yang berlumut teman-teman Ini Berada di salah satu Petilasan ya Yang berada di tempat ini Beginilah ya Kita sudah sampai di pos 2 Tampu Wono Nah coba kita naik ke atas Ini juga batu-batu yang sangat besar sekali ya Batu-batu besar Batu gunung Mungkin ini dulunya Mungkin ini dulunya Pernah Tertimbun oleh Letusan gunung Arjuno Teman-teman ya Mumpetah itu pada Pada tahun-tahun Dahulu ya Nah ini juga ada Batu yang menyerupai lingga Coba kita Naik lagi Dari ke sana Di sini juga ada pos Ya Duh Antar kan ini kan Nah Eh Wajah manusia Sedang bersedih Bermuram Iya ini kan Batu wajah manusia kan Batu wajah manusia Tapi Espresinya sedih Ditu Kayak Merenung Begitu loh Iya kan Kita tidak tahu ini apakah manusia Atau pembentukan dari makhluk metologi Nah ini mungkin zaman megalitik Bisa jadi Bisa jadi ya Jadi memang Motif-motif seperti itu jarang kita ketemui pada Pada zaman ira kerajaan Mojopait ya Betul Atau memang sebelum Di ira kerajaan Mojopait Kalau kita lihat bahatannya kan Ini kan kaku ya Jadi Justru yang kaku-kaku seperti ini Memang Lebih kuno Lebih kuno Begitu Nah seperti ada pahatan Seperti kepala terpenggel Nah ini loh Mungkin ya Ini kan semacam ada Alis Alis Masih kelihatan sedikit Terus disini ada jenggotnya Ini loh Ada jenggot ya Seperti empu Masa empu itu ya Iya Seperti kepala terpenggel Kalau dari visual kamera Seperti kepala terpenggel Jadi tinggal kepalanya saja Betul Dan ini Kayaknya sosok tua ini Betul Kakek ya Relief ini juga Ini puno loh Ini agak baru Cuma mungkin disambung Di renovasi Begitu Dipugar itu ya Di bentuk Ataupun di datang ulang Begitu Ada tempelan-tempelan Semen Kalau yang Pelipit-pelipit Ini asli Ini juga asli Ini Ini batu Antisip ini Dan ini simetris Setiap pojok Ataupun sudutannya Memang bentuknya seperti ini Mungkin Kalau melihat dari bentuknya Seperti di Seperti ini Kayak Di Bali-Bali Garuda 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 Seperti orang tua Seperti kepala terpenggel Kok kepala Tugunya Di mana Atau mungkin terpendam Di sini Bisa jadi Terpendam di sini Sudah mungkin Ratusan tahun Atau di mana Apa Ini dulunya Sosok Orang cakti yang punya ilmu Rawarontek itu ya Belum ada Yang tahu ini Iya Apakah memang Orang yang Membuat Ataupun Mengarang Film Yang ada Latar belakang Ilmu Pancasona Itu mungkin Inspirasinya Ada di sini Jadi punya Detail Sebenarnya ini Cuma Masih kaku Detail ini Mulai dari mata Kelopak matanya Juga kelihatan Jenggotnya juga ada Ada Tapi sedih Dia agak Seperti merenungkan Sesuatu Begitu Ini wajah meditasi Wajah sedang meditasi Bisa jadi Merenungi Ini meditasi Atau Berada di Ketinggian Sekitar Sekitar 1.300 Ketinggian 1.300 Jadi kita Berada di Ketinggian 1.300 Mdbl 1.300 Ada Kepala Tergedang Di atas Ini terpendam Lahar gunung Saya kan curiga Ada mungkin Teguhnya itu di dalam sini Tapi tidak ditampakkan Begitu Nanti khawatir Sekarang kan Kalau ada hal yang aneh Itu Apa Dicuri Apa Dihambil Unik Unik Teman-teman Jadi disini Ada Ini Jadi simetris Ada beberapa Bagian Bangunan Candi Ini Ada yang Bunuh Bukan Ini Lama Ini Merak Merak Burung Bukan Ini Lama Ini Lama Cuma Disambungkan Baru Merak Burung Merak Memang Simbol Untuk Tempat Peribadatan Lihat mana Lihat mana Arah Sepilar Sepilar Semen tanya Semen tanya Semen tanya Masih Kepingin Memperlihatkan Kepada teman-teman Ini adalah Satu karya Leluh Hebat Teman-teman Bagaimana Seperti Lukisan Abstrak Tapi Sudah Bisa Dibaca Ada Hidung Ada Telinga Ada Mulut Begitu Tapi Abstrak Oke Teman-teman Jadi Itu Tadi Sebuah Peninggalan Yang Sangat Unik Sekali Ada Sebuah Batu Ada Arca Yang Eh Apa Kepala Wapi Teman Banyak Sekali Pahatan Pahatan Di tempat Ini Banyak Sekali Sangat Bagus Sekali Sobat Cekrah Jadi Kita Disini Banyak Sekali Sebuah Situs Pembakala Salah Satunya Yang Abiasa Batik Madrim Dan Lain Sebagainya Banyak Sekali Situs Yang Di Tempat Ini Di Pendakian Pos 2 Ini Yaitu Tampu Wono Banyak Sekali Situs Berbakala Di tempat Ini Oke Sobat Cekrah Sahabat Barik Itu Saja Yang Dapat Kami Sampaikan Kurang Lebih Kami Mohon Maaf Saya Kira Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Salam Budaya Nusantara